DPP LDI mengakhlat webinar bertema peran ormas Islam dalam membumikan Pancasila. Webinar ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan, sekaligus mengingatkan kembali mengenai penguatan kebangsaan. Para peserta berjumlah 3.000 peserta yang tersebar di 300 studio mini. Webinar ini mengundang pemateri perwakilan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Derajat Bisnis Tiawan, Kasub Dislingkim Direkturat Bela Negara Dirjen Potensi Pertahanan Umum Kemenhan, Koloner ADM Amiruddin Laupe, serta Guru Besar Ilmu Sejarah Undip sekaligus Ketua DPP LDI, Prof. Singgih Trisulis Tiono, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso, dalam pidato pembukaan menekankan peran dan fungsi ormas sangat penting bagi demokrasi. Ormas berperan sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Ormas Islam pun sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Tokoh-tokohnya berperan aktif dalam lahirnya Pancasila dan NKRI. Maka wawasan kebangsaan ini harus selalu didengungkan. Nilai-nilai Pancasila yang didasarkan kepada koridor moral keagamaan, itu juga terus harus dilakukan. Apalagi tema HUT kita ini adalah menuju kepada Indonesia yang tangguh. Indonesia yang kuat dan tangguh adalah sebuah harapan yang harus kita dukung untuk betul-betul menuju Indonesia emas tahun 2045 nanti. Ketua DPP LDI, Singgitri Sulistiyono, memberikan kiat bagaimana memumumikan Pancasila, yakni dengan mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda melalui pendidikan. Pemerintah termasuk ormas Islam dalam hal LDI ini harus menyakinkan kepada generasi muda bahwa Pancasila itu penting, Pancasila itu dibutuhkan. Sebab kalau generasi muda merasa bahwa Pancasila nggak ada gunanya, mereka tidak akan tertarik. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan ormas dengan internalisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam setiap program dan kebijakan, memumpuk dan memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air, membangun dan mengembangkan sistem organisasi yang bersih, dan juga mempersiapkan diri untuk menikapi pengaruh globalisasi secara arif dan bijaksana. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.